Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat puding roti tawar Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang kita gunakan Yuk kita tonton cara pembuatannya berikut ini ya Pertama-tama bahan yang kita siapkan, 4 lembar roti tawar Kemudian 3 bungkus santan Ini saya gunakan santan kemasan Nah ini untuk roti tawarnya saya potong dadu ya Kemudian jika sudah kita potong boleh kita sisihkan Di wadah terpisah kita tuang 3 bungkus santan kemasan Kemudian setengah sendok teh garam 8 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh perisa panila Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar plait Selanjutnya tambahkan 600 ml air Kemudian kita rebus sampai mendidih Sambil diaduk seperti ini ya teman-teman Nah jika mulai mendidih seperti ini Boleh dimatikan api kompornya Lalu tambahkan roti tawar Dan kita aduk perlahan Selanjutnya agar-agar atau puding roti ini Tinggal kita cetak ya teman-teman Lalu kita ratakan bagian permukaannya Nah ini kita tunggu kurang lebih selama 4 jam Nah jika suhunya sudah tidak terlalu panas Boleh kita masukkan ke kulkas agar lebih nikmat Nah ini hasilnya setelah kita simpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 4 jam Ini siap untuk kita potong Nah ini dia teman-teman Hasilnya puding roti tawar kita ya Dan ini sudah kita potong Kita lihat seratnya Cantik Dan ini padat Tapi padat tidak keras ya Padat tapi lembut ya Nah kita lihat seperti ini Ini rasanya enak Manisnya pas Dan saya jamin teman-teman pasti suka ya Semoga resep ini bermanfaat Sampai jumpa di resep yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di videobuilt